Intro Pasangan Cutsifa dan Haris Friza ternyata menyimpan kisah pilu Soso Haris Friza yang merupakan seorang playboy menjadi pegalang ibunda Cutsifa memberi restu Perlahan tapi pasti, kesungguhan Haris Friza mampu meluluhkan hati orang tua Cutsifa Pengalaman tersebut menjadi momen yang membuat hubungan Cutsifa dan Haris Friza makin kuat Walaupun sempat dihalang restu orang tua, keduanya berjuang untuk menuju pernikahan Akhirnya pernikahan Cutsifa dan Haris Friza terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 Namun, sebelum hari spesial Haris Friza dan Cutsifa Ada perjungan yang membuat mereka lelah Orang tua Cutsifa tak menyetujui anaknya di pinang Haris Friza Ketika masih pacaran keduanya sempat putus saat sang ibunda menyuruh putus Dia itu sang baiknya, mama bilang udah, beneran udah Ujar Cutsifa dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023 Namun mereka masih tetap dipertemukan dalam sebuah proyek syuting Sudah 6 bulan gak ada kabar, berhasil move on, tapi balik lagi, lanjutnya Ketika masih pacaran keduanya sempat putus saat sang ibunda menyuruh putus Dia itu sang baiknya, mama bilang udah, beneran udah Ujar Cutsifa dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023 Namun mereka masih tetap dipertemukan dalam sebuah proyek syuting Sudah 6 bulan gak ada kabar, berhasil move on, tapi balik lagi, lanjutnya Berjalannya waktu ternyata membuat Haris Friza memantapkan hati untuk menikahi Cutsifa Haris Friza pengennya nikah nih, mumpung mama masih ada, ungkapnya Namun ternyata hal itu membuat Cutsifa khawatir karena bingung untuk memberitahu ibundanya Kegelisahan hati Cutsifa mampun ditenangkan dengan kehadiran Ustadz Felix dan Syekh Ahmad Ustadz Felix, Masya Allah ya, dia mau ngebantu banget, jelasnya Kegigihan Haris Friza membawa Ustadz Felix demi mendapatkan restu ibunda Cutsifa Hingga mereka harus ke Medan hanya untuk berjumpa dengan orang tua Cutsifa Mama mau ketemu, tapi di Medan, jadi suruh Haris Friza berjuang nyamperin ke Medan, katanya Ketika sampai di Medan, terungkap perjuangan Haris Friza harus diuji Ia diminta ibunda Cutsifa untuk menjadi imam di rumahnya Hingga mereka harus ke Medan hanya untuk berjumpa dengan orang tua Cutsifa Mama mau ketemu, tapi di Medan, jadi suruh Haris Friza berjuang nyamperin ke Medan, katanya Ketika sampai di Medan, terungkap perjuangan Haris Friza harus diuji Ia diminta ibunda Cutsifa untuk menjadi imam di rumahnya Disuruh salat, dalam hati aku ya elah dari setahun lalu sudah salat, jelasnya Eh taunya disuruh jadi imam, jadi ngimamin semuanya, sampai Ustadz Felix diimamin Haris Friza, lanjutnya Namun nelangsa, Haris Friza masih belum mampu meluluhkan hati ibu Cutsifa Akhirnya Syekh Ahmad dan Ustadz Felix berusaha menasehati ibu Cutsifa Masih belum itu direstuin, akhirnya Syekh Ahmad ngomong ke mama Sekarang ibu mau apa, mikir apa, ucap Cutsifa Ibu jangan takut, ini titipan Allah anak, digituin sama Syekh, lanjutnya Berusaha menerima nasihat tersebut, kata Cutsifa, sang ibu membuka pintu hati Namun, ia memiliki syarat yang harus dipenuhi Haris Friza untuk bisa meminang Cutsifa Persyaratan tersebut diperjuangkan Haris Friza hingga semuanya berhasil terpenuhi Namun, seolah tak melihat usaha Haris Friza, ibu Cutsifa masih enggan memberi restu Berusaha menerima nasihat tersebut, kata Cutsifa, sang ibu membuka pintu hati Namun, ia memiliki syarat yang harus dipenuhi Haris Friza untuk bisa meminang Cutsifa Persyaratan tersebut diperjuangkan Haris Friza hingga semuanya berhasil terpenuhi Namun, seolah tak melihat usaha Haris Friza, ibu Cutsifa masih enggan memberi restu Ternyata dijalanin, udah dilewatin, dan berhasil ungkapnya Sampai akhirnya pulang ke rumah, wah gak bisa nih, ini aja udah dijalanin mama tetap begitu gak merestuin tambahnya Cutsifa pun hanya diam saat melihat sikap ibunya tersebut Dalam diam, ia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan untuk membantunya meluluhkan hati sang ibu Keesokan harinya, hal tak terduga kembali lagi terjadi Tanpa banyak tanya, ibu Cutsifa memberikan lampu hijau untuk Haris Friza Besok pagi pas bangun, mama udah di depan duduk, dia bilang, ya udah urusin, ucap Cutsifa Rasa bahagian menghampiri Cutsifa saat mendengar ucapan restu dari sang ibu Pengalam tersebut menjadi hal paling berharga dalam hidupnya SCTV malam ini menggelar Infotainment Award yang akan meriahkan oleh Cutsifa, Haris Friza, Syahna Sadikah, JJ, Govinda, Budi Doremi, Anggi Marito, Sandrina Michelle, dan lainnya Juga dimeriahkan oleh Junior Roberts Toku Rian, Inge Anugerah, Aldi Tahir, Marcel Widianto, Fanny Gasani, Rizki Nazar, Sifahaju, Adriani Salsyabila, Ririn Dwi Ariyanti, Brian McKenzie, Randi Pangalila, Alicia Rininta, Rizki Bilar, serta Lesti Kejora SCTV kembali sajikan program terbaik yang disajikan oleh SCTV SCTV tidak terlepas dari peran serta selebritis serta pesohor tanah air hingga menjadi daya tarik bagi pemirsa setia SCTV Infotainment Award 2023 sebagai bentuk apresiasi SCTV kepada tokoh dan pesohor tanah air yang dalam satu tahun terakhir mendapat perhatian penuh dari pemirsa SCTV dan mewarnai sejumlah tayangan Program Infotainment di SCTV serta sosial media SCTV Dimeriahkan oleh Lesti, Rizki Bilar, Syahna Sadikah JJ, Govinda Budi Doremi Anggi Marito Sandrina Michelle Junior Roberts, Tokurian Inge Anugerah, Aldi Tahir Marcel Widianto, Fanny Gasani, Rizki Nazar, Sifahaju, Adriani Salciabila, Ririn Dwi Ariyanti, Brian McKenzie, Randi Pangalila, Alicia Rininta, Rizki Bilar, serta Lesti Kejora Rafi Ahmad, Ruben Onsu, dan Anwar Bab akan memandu kemeriahkan, Infotainment Award 2023, dengan menganugerahkan sebanyak 12 penghargaan dari 12 kategori Kedua belas kategori yakni Best Couple Best Male Character Best Female Character Gorgeous Mom, Gorgeous Dad, Gorgeous Baby, Inspirational Family, Most Charming Male Celebrity, Most Charming Female Celebrity, Best Viral Celebrity, Most Sporty Celebrity, dan Celebrity of the Year SCTV masih membuka kesempatan kepada pemirsa untuk menentukan aktor dan aktris pilihan pemirsa di polling tahap 2 yang terus dibuka hingga tanggal 25 September tahun 2023 mendatang Dukungan pemirsa dapat dikirimkan melalui SMS dengan format IA, spasi kodenominasi kirim ke 97.288 tarif 2.200 rupiah SMS Selain itu, dukungan juga dapat diberikan melalui sosial media SCTV dengan cara follow akun resmi sosial media SCTV Instagram, Twitter, dan Facebook Kemudian klik Like pada salah satu foto dari masing-masing kategori Infotainment Award 2023 serta melalui aplikasi video dengan cara download aplikasi video Klik Games, klik Banner, Infotainment Award 2023, klik Mulai, pilih kategori dan nominasi pilihan pemirsa Salah satunya ketika Haris Friza hadir dalam sebuah acara televisi bersama Cutsifa Dalam acara itu, karakter Haris Friza dibaca oleh sang sahabat melalui media ampas kopi Sahabatnya mengatakan bahwa Haris Friza adalah tipe orang yang mudah terpengaruh, dan apabila belum mencintai seseorang, maka akan terus menerus mencari Menurut sahabatnya, Haris Friza juga tipe orang yang sulit jatuh cinta Haris Friza ini orangnya itu gampang banget terpengaruh ya Dia juga orangnya kalau belum benar-benar mencintai seseorang, orangnya itu masih suka mencari Masih suka kesana kesini ya Betul untuk mendapatkan yang terbaik kata sahabatnya dikutip kanal Youtubenya dari video di akun TikTok, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023 Terima kasih telah menonton!